Mama sempet gak setuju tuh aku jadi artis Nanti kan takut, takut, nanti terjerumus Itu aku ditungguin di jembatan, tapi mama pegang sapu lidi Aku pikir, gila gue mau disapu Dan menurut mama tuh Vincent orangnya kayak gimana? Gimana papa kalo ngeliat karakternya El Barak gitu? Kalo enggak karena bandel, baru mama pukuh Kalo enggak, ya enggak gitu Kan anak papa sama mama ada lima nih Hendry paling gede, nomor dua Dennis, nomor tiga Yudi, nomor empat Eric, nomor lima aku Enggak ada yang enggak disayang, sayang semua Waktunya beliin, beliin satu, beliin yang minta lagi, beliin lagi Ape iya Beliin satu, semua dibeliin Enggak ada pilih kasih, namanya anak, semua sayang gitu Oke, tadi kita udah bahas masa kecil aku Masa kecil aku, tinggalnya enggak di sini Kita tinggalnya di rumah di Taman Sari Nah itu, dulu rame banget Soalnya kan, anak mama sama papa tuh ada lima Jadi, emang rame terus ya Berisik, berantakan terus Enggak ada bersihnya Enggak bersihnya Terus juga Enggak ada tenangnya Enggak ada tenangnya, tapi kan mama lebih seneng rame gitu kan Iya Daripada sepi Sepi Iya Nah, terus udah gitu Sekarang mama sama papa udah Papa udah umur 72 ya? Iya Mama umur berapa? 64 30 kali 64 Kok mukanya kayak umur 30 60 Kebalik kali Oke Nah kan, mama kan 34 Eh, 36, 64 Papa 72 Ini kan Udah berumur Terus sekarang Eee Biasanya kegiatan mama sama papa di rumah ngapain? Untuk sekarang Kalau mama Kalau mama Ya biasa Ada yang mau makan, masak, masakin Oke, restoran ya Kalau umpamanya Lagi pengen bikin kue, ya bikin Kalo lagi kepengen apa, ya jalanin aja jahit Seperti jahit, atau apa aja Gitu Enggak, apa maksudnya tuh enggak Enggak, kita enggak bisa diem gitu ya Gitu Enggak, enggak diem Gitu Enggak bisa gitu Jadi cari kesibukan Gitu Kalo papa ngapain? Papa Diem aja Kalo tuh diem, jalan-jalan terus Oh Jadi udah Pokoknya udah free banget lah Waktunya udah Tinggal nikmatin hidup gitu ya Benar, bonus Bonus Jalanin bonus Main sama cucu gitu kan Iya Kalo yang Kan sekarang Udah sejauh ini Apa sih yang mama sama papa harapin dari Aku Sebagai anak bontot Apa yang mama harapin gitu Ada enggak harapan buat aku yang belum Kesampaian yang mama pengen aku terwujud gitu Rasanya apa dong yang belum dijalanin? Kalo Kalo dari mama apa? Kalo mama sih ya mama bersyukur Kamu udah bisa seperti sekarang Gitu kan Bersyukur banget lah Tapi balik lagi ke diri kamu Gitu Kalo mama udah bersyukur banget lah Ya Gak minta yang muluk-muluk Dan juga gak minta yang aneh-aneh gitu Ya sekarang balik lagi ke diri kamu Gitu Gitu Untuk musabangsa Untuk Derajat orang tua Udah Udah Kalo papa apa? Yang papa harapin buat aku yang Yang Hmm Ya anak Sang besar Kira-kira Dia bisa Di Akali Bisa Cari Duit Supaya dia Gak boleh melawan sama kamu Bisa menurut Sayang orang tua gitu Iya Iya Kalo Itu kan buat aku Kalo buat keseluruhan Anak-anak mama Kalo mama sih Ya setiap Orang tua Ya Pasti ngedoain Anaknya Biar pada sukses Biar jadi orang Jalanin kehidupan ini Secara Jujur Bener Iya Gitu Tapi kan dulu nih Oh Ingat-ingat Dulu Kan Mama Sempet gak setuju tuh Aku jadi artis Iya Itu Kenapa sih alasannya? Karena begini Iya Hmm Kamu tuh anak perempuan Iya Kesatu Iya Kedua Iya Ya Ya mama pikir Kamu ngapain lah Jadi artis Iya Nanti kan takut Takut Nanti Terjerumus Apeh Sampai dibohongin orang Iya Apalagi Awal mula Kamu Blond apa-apa Udah disuruh Casting lah Di Bogor Nah Jadi kan mama Was-was disitu kan Iya Gitu Sedangkan kan Kita kurang orang Untuk nganterin Kamu Iya Ya kan Jadi pada waktu itu Emang terus terang Mama Gak mau Kamu jadi Artis Gitu Hmm Gitu aja sih Tapi Tapi lama-lama aku membuktikan Ya Karena Kamu secara Diem-diem Hmm Pergi sama temen-temen kamu Hmm Ikut casting lah Tuh yang di Tanabang Hmm Ini Tanabang Ikut casting Hmm Ikut ini Ikut itu Tanpa setau mama Setelah Setelah Udah terjadi Udah Berapa kali Hmm Ikut main Di Tanabang Satu ya Nah Baru ada laporan tuh Dari Pak Eko Apa Pak Eko Apa tau namanya tuh Hmm Tuh Dikabarin Hmm Tuh Kabarin apa Kabarin Waktu itu Katanya sih minta duit Buat ngorbitin kamu Tapi papa Janji Bilangnya begini Kalo sampe kamu Bisa keluar ke ECTI Ke TV Hmm Baru papa mau ngasih Dia minta Dia mintanya 30 Hmm 30 JT Buat jadi artis Hmm Terus Tapi kan papa minta dibuktiin dulu Hmm Ternyata kan Itu bukannya Bener-bener loh Itu ternyata penipuan Iya Gitu Hmm Yang gak jadi Makanya tuh Buat temen-temen Yang mau jadi artis Terus Kalo ada yang bilang Mau ngorbitin-ngorbitin Minta duit duluan Jangan mau Itu boong Dulu berarti Aku udah hampir Ketipu tuh Hmm Tapi udah mak Udah gak Udah bayar Kena 2.500.000 Pada waktu itu Oh Jadi transferin Hmm Ke nomor rekeningnya itu Orang tuh Hmm User apa-apa Iya Jadi harus hati-hati guys Ini belajar dari pengalaman Ternyata aku pernah Waktu Itu aja aku empe gak inget loh Karena mungkin udah lama banget ya Karena kamu waktu itu Masih SMP ya SMA lah Iya guys Kalian harus hati-hati tuh ya guys Kalo kalian mau jadi artis Pokoknya Harus Be careful Jangan mau Dijanji-janjiin Diorbitin Tapi harus bayar Itu gak bener Justru yang bener adalah Kalo kamu kerja Kamu dapet uang Nah nanti Manager Atau yang ngorbitin kamu Bisa potong Dari situ Potong misalnya dari Range nya tuh sekitar dari 10-40% lah Tergantung kesepakatan kalian gitu Jadi Harus hati-hati Terus udah gitu Itu kan Pas aku jadi artis tuh ya Terus udah gitu Pas aku pertama kali main Sinetron Apa film tuh Mama perasaannya gimana? Perasaannya Seneng ada Ya Untuk Apa sih namanya Ya sedih pun ada Kenapa sedih? Ya sedihnya takut Ya kan Gitu Karena dunia keartisan Iya Gak selalu Gak selalu gembilang Gitu Narkoba Gitu Gitu Ya pokoknya itu kan Proses ya Tapi kan Itu Aku Aku tuh bisa membuktikan Gitu kan Aku bilang sama mama Udah mama tenang aja Aku kalo Aku juga tau diri aku Kalo aku Macem-macem yang negatif Ya itu kan aku yang rugi sendiri Gitu Jadi Aku niatnya disini emang Pengen Berkarya Pengen jadi artis Pengen Pengen Usaha Apa yang aku suka Dari diri aku Gitu kan Jadi Kan aku kan emang Seneng tampil ya Kan di rumah juga aku Suka jalan Di catwalk gitu Pake sepatu heels Terus Dan-dan-dan Terus Ngomong-ngomong Jadi Vijay Gitu kan Halo guys Gitu-gitu Waktu kecil Gitu Jadi Waktu itu aku bilang sama mama aku Aku bilang Ntar deh mama pokoknya aku buktiin Kalo aku Gak macem-macem Aku emang niatnya Baik gitu Aku gak mau Ngerugiin diri sendiri Jadi mama sama papa gak usah khawatirkan gitu ya Iya Soalnya dulu pernah loh Aku pulang syuting jam 4 pagi Mama nungguin di jembatan ya Iya Itu aku ditungguin di jembatan Tapi mama pegang sapu lidi Aku pikir Gila gue mau disapu Hahaha Sapu lidi apa kemoceng tuh Waktu itu nunggu di jembatan Lupa Iya Aku ditungguin di jembatan jam 4 pagi Gue sampai kaget Aku kan waktu itu diantrein sama mobil Jemputan syuting kan Eh tuh mbak Jessica udah ditungguin mamanya Hahaha Iya ya aduh aku Itu juga stress tuh Kalo pulangnya pagi kan syuting kan Kadang tuh kita berangkat jam 5 pagi Bisa pulang jam 4 pagi Terus ditungguin bentar Tidur satu jam mandi Berangkat lagi Itu capek banget sih Waktu syuting film guys Nah terus udah gitu Syuting 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 Terus udah punya duit Terus tiba-tiba Dar Kabar Aku bilang sama mama tuh Yang aku hamil pertama kali tuh Gimana perasaan mama tuh Ma aku hamil Yang elbarak Hamil elbarak Itu Gimana mama Perasaan mama waktu itu Senang Ya Dan juga Gimana ya Campur aduk lah Ada sedihnya juga Gitu kan Apa ini anak Kira-kira bisa Gitu Ngejalaninnya Gimana Gitu Ya terutama sih Senang Ya kan Karena Pertama kali Mau dapet cucu Ya kan Cucu pertama Gitu 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 Kedua Ya Yang lainnya sih Ya sedih Sedih-sedih ada Gitu Terus udah gitu mama Jadi pokoknya Campur aduk perasaannya Ada senangnya Tapi bingung juga Tapi mama Itu gak Kan biasanya Kalo orang-orang tua tuh Kalo Anaknya hamil Terus udah gitu Misalnya Keadaannya kayak gitu kan Pasti Kalang kabut Terus marah Tapi Kenapa waktu itu mama gak marah? Oh enggak Karena Mama pikir Ini karunia ya Dari yang maha kuasa Ya kan Gitu Ya udah Kita harus terima Ya kan Orang-orang juga Pengen Seperti apa Berobat sini Berobat situ Ya kan Pake bayi tabung lah Pake Suntik sini Suntik situ Ya kan Kalo selagi kita Emang di Karuniain Berarti kita harus terima Kita harus bersyukur Gitu Apapun Ininya Kelanjutannya Terima aja Karena Sebenernya banyak loh Kalo Misalnya gini Orang tua Mikir Ini anaknya lagi Di puncak kesuksesan Terus udah gitu Ternyata hamil Terus udah gitu Hmm Gak tau Nanti ke depan Masa depannya kayak apa Kan Biasanya kalo orang tua Udah ngerasa kayak gitu kan Pasti bakal emosi Marah Terus Ada yang mungkin Sampai udah gugurin aja Atau apa gitu Ya kan Pasti kan Macem-macem Tipe-tipe orang tua gitu Tapi mama gak Ampe situ Enggak lah Ini kan semua Udah diatur Ya kan Udah diatur Dari yang maha kuasa Ya kan Kita biarpun Kita pribasanya Nolak Atau Wah kita gak mau Gak bisa ini semua udah jalannya Hmm Gitu Kita harus bersyukur Harus Hmm Kata Kata mertua sih Bilangnya begini Kita harus jadi orang tuh Harus punya Jiwa 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 besar Hmm Lapang dada Hmm Gitu Kalo papa Gimana waktu itu Pas tau aku hamil Elbarak pak Ya tapi gak apa-apa Itu udah emang Bustinya barangkali Oke mantap Hahaha Mah Terus udah gitu Mama nih kan Mama punya Berarti mama anak lima Hmm Menantu kan lima Hmm Itu ya Mama tuh punya Menantu dari berbagai macam negara kan Iya Yang gede Dari Indonesia Menantunya Yang kedua Menantunya dari Thailand Hmm Yang ketiga Menantunya dari Rusia Yang keempat Menantunya dari Brazil Hmm Nah yang kelima ini Menantunya dari Belanda Hmm Gimana tuh mama kalo Dipikir-pikir Mama Eee Beda gak Rasanya pengalaman mama sama temen-temen mama Misalnya yang Menantunya Orang Indonesia semua Bisa diajak ngobrol Kan ini kan Kalo menantunya Bule kan Mama gak bisa ngobrol Mama kan gak bisa bahasa Inggris Bener Tuh mama gimana Ya gak apa-apa Sama aja Hmm Kan mama Hmm Bila mana ngobrol juga Umpama Sama mantuk Yang Yang kesatu sih Nyambung deh ya Hmm Hmm Nah yang kedua Kan Gak nyambung Gini nih Yang lain Ya Anak mama Seperti begini Adanya semua Hmm Begitu Ya namanya berumah tangga Ma Ya begitulah Hmm Ya kan Harus pokoknya Intinya Harus saling Percaya Saling Ngalah Namanya berumah tangga Itu Hmm Hmm Nah ngomong-ngomongin Soal rumah tangga Kan Aku tuh Sampai akhirnya sekarang Berumah tangga Bahagia Tapi kan aku melewati proses kan Gak mudah kan Bener Aku Hmm Ngelewatin ini itu Ini itu Gitu Iya Nah Ini mama kalo Menasehati aku Anggaplah Misalnya nih Yang nonton Juga mengalami Karena banyak Yang curhat Ngalamin Single mother Jadi ibu sendiri Terus Ditinggal suami juga Tapi Mereka berjuang sendirian Gitu kan Kan gak mudah kan Nah itu mama menasehati Pesan-pesan mama Buat wanita-wanita di luar sana Yang harus jadi Apa Ngurus anak sendiri Gimana Hmm Itu kita harus Pertama Ya Kita lihat anak kita Kita mengandung itu Sembilan bulan Hmm Ya kan Belum ngelahirinnya Ya kan Setelah kita udah dikasih Anak Kita harus Membesarkan Kita mesti punya Hmm Jiwa yang lapang Hmm Itu Dan juga Jangan punya Pikiran Macem-macem Hmm Rawat aja Anak Anak juga mungkin Udah gede Dia akan sayang Sama Orang tua loh Gak mungkin Kita capek-capek Apa bagaimana Ngerawat dia Terus dia Hmm Sama orang tua Kurang ajar atau bagaimana Gak mungkin itu Hmm Ya Nah Yang penting begini Jangan punya pikiran Macem-macem lah Kita pun Harus punya Keikhlasan Hmm Hmm Jiwa yang kuat Gitu Mental yang kuat Hmm Ya udah itu dia Pesan-pesan mama Untuk Single fighter di luar sana Dan itu mengakhiri Perbincangan kita pada Siang hari ini Terima kasih mama Terima kasih papa Sehat-sehat selalu Amin Bahagia Jangan lupa Untuk selalu Berdoa Sama Tuhan Semoga diberikan kesehatan Kebahagiaan Amin Oke Kalo gitu Hmm Sekarang Saatnya Kalian untuk subscribe Disini Dan Dan Tekan tombol loncengnya Supaya kalian dapat update Terbaru video-video Vlog kita Nah Jangan lupa Senin sampai Minggu Jam 16.45 Waktu Indonesia Barat Ya kalo telat-telat dikit Maklum Terima kasih guys Have a nice day Semoga bermanfaat Mwah Gini dong ma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih